Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat bertu dimanapun berada Bagaimana kabarnya Semoga sahabat semuanya Selalu dalam keadaan sehat Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Amin amin Baik Bapak Ibu Ada kesempatan yang baik ini Saya akan sedikit Berbagi tutorial Kemarin ada Teman yang Bertanya bagaimana Cara untuk Memperpanjang Yaitu pemesanan domain Yang Sudah expired Atau sudah masuk Masa tenggang Di sini nanti Khusus untuk yang Pembelian domain Di Indotarjet.net Sebelumnya Bagi Bapak Ibu yang mungkin belum Subscribe channel ini Mohon untuk Keikhlasannya untuk subscribe Dan jangan lupa klik like Dan komennya Semoga Channel ini semakin berkembang Langsung saja Nanti Silahkan Bapak Ibu Masuk ke Link Domain ID Indotarjet.net Linknya Nanti bisa di klik Di deskripsi Nanti kalau sudah Di sini Silahkan untuk Login sebagai Customer Login sebagai Customer Nanti silahkan Silahkan masukkan email Sama password Oke Nanti setelah Bapak Ibu Masuk ke Indotarjet Nanti silahkan Dilihat di sini Contohnya Mana yang Mau diperpanjang Sebagai contoh Di sini saya Akan memperpanjang Domain Yaitu Ini Mtsn1 Madiun.sh.id Ya nanti silahkan Diklik Domainnya silahkan Diklik manage Oke ya Jadi nanti setelah Ke sini Nanti akan ada Status Kalau ini status saya Masih aktif Saya Domain ini Masa tinggalnya Sampai Bulan Juli Tanggal 13 2022 Jadi masih ada Sekitar Dua bulan Mendatang Ya Jadi ini Bagaimana cara Memperpanjangnya Ya Untuk memperpanjang Ya Kita klik Renew Jadi di sini Silahkan di klik Renew Ya Setelah klik Renew Di sini Kita klik Generate Invoice Ya Setelah kita klik Generate Invoice Kita klik Oke Ya di sini Nanti akan ada Unpaid Invoice Ya di sini Nanti silahkan Untuk di Klik Invoice Di sini Ya di sini Nanti silahkan Untuk melakukan Pembayaran Sejumlah ini Ya 66 Beribu 600 Ke nomor Rekening Yang Tertanah di sini Ya kemarin Pas waktu Pembeliannya Menggunakan Apa di sini Ya Sebagai contoh Saya Memasukkan Ke rekening ini Ya Terus nanti Untuk Setelah melakukan Transfer Nanti Bukti Transfer Nanti kita Konfirmasi Baik Bapak Ibu Setelah Kita Melakukan Pembayaran Ya Pakai Mungkin Transfer Antar bank Nanti ya Bukti Transfer Silahkan Untuk Difoto Untuk Melakukan Konfirmasi Pembayaran Itu bagaimana Cara Mengkonfirmasi Pembayarannya Silahkan Bapak Ibu Masuk Di Confirm Payment Oke Setelah itu Silahkan Untuk Diisi Untuk Bank Pengirimnya Ya Bapak Ibu Menggunakan Bank Apa Kalau saya Contohnya Saya Menggunakan Link Aja Karena Aplikasi Menggunakan Link Aja Terus Di sini Nomor Rekening Bapak Ibu Untuk Pengirimnya Atau Ini Nomor Link Aja Nomor Saya Terus Untuk Pengirimnya Atas Nama Siapa Jadi nanti Pengirimnya Atas Nama Siapa Ini Sudah Kalau Sudah Kita Klik Choose Fill Atau Mencari Foto Daripada Bukti Pembayaran Tadi Oke Kita Cari Cari Dulu Bukti Bukti Ini Sebagai Contoh Kalau Sudah Kita Klik Open Terus Di Sini Mungkin Kita Isi Silahkan Perpandangan Lumayan Contohnya Ini Kalau Sudah Silahkan Untuk Diklik Submit Ya Kalau Sudah Seperti Ini Berarti Pembayaran Kita Sudah Selesai Kita Klik Oke Oke Bapak Ibu Setelah Kita Menakutkan Konfirmasi Pembayaran Ya Kalau Ini Bukti Daripada Invoice Mau Di Download Silahkan Bisa Diklik Download Invoice Sebagai Bukti Pembayarannya Oke Nanti Kalau Sudah Kita Tinggal Nunggu Kita Bisa Kembali Ke Home Nanti Disini Kita Bisa Kita Cek Disini Ya Nanti Kalau Disini Nanti Pembayarannya Sudah Dikonfirmasi Atau Sudah Sudah Diaktifkan Warna Kuning Ini Nanti 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 Disini Yang Tadinya Disini Akan Berubah Sepertinya Tahun 2023 Jadi Disini Kita Tinggal Nunggu Konfirmasi Semoga Panduan Sederhana Ini Bisa Membantu Teman-teman Yang Mau Melakukan Perpanjangan Untuk Domainnya Yang Berlangganan Di Indotarjet .net Jangan lupa Untuk Klik Like Comment Dan Subscribe Saya Ucapkan Terima Kasih Ada Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Yang Sebesar-besarnya Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!